Al-Fatihah 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 Maka kita pun datang Kenapa? Kerana ditakzim ahli baik Ketika saya sampaikan hadis itu Oh banyak nuduh Saya bilang Terlihat hadis ini dalam sahih muslim Tidak Yang betul adalah kitab Allah wa sunnati Kitab Allah wa sunnati betul ada Dalam mustadrak al-hakim Ada dalam wattak malik Itu tidak kontradiktif Dengan yang satu lagi Kenapa? Karena ahli baikku Kali paling kuat berpegang dengan sunnah Nabi bersarban Ahli baik bersarban Habib Kalau saya Habib Arab bukan India bukan Arab Kalau ini Arab-Arab cemas Yang terakhir yang ketiga Yang ketiga Siapa yang mau dilapangkan reziknya Mau dipanjangkan umurnya Tampung tali sulatu rahim Ternyata dengan ini Klarifikasi Clear lah Tuduhan-tuduhan selama ini Anda ingin tabayun Ternyata apa pesan yang Anda ambil Jaga NKRI harga mati Bagaimana Balkan bisa pecah menjadi negara pecah Bagaimana kenapa? Karena tidak umat islam perekatnya NKRI ini direkat oleh umat islam Maka rahmatan lil' Amin Saya kira Sudah cukup Ini ada ratusan komentar Cinta sama Habib Kangen sama Habib Mendengar-dengar suara Habib Cinta Bagaimana tak ada Benar Saya gak buat-buat loh Benar Dibatannya Air semua Ustaz 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 Alhamdulillah Hari ini Anak kedatangan bulan Ini Ustaz 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 Hafidhullah Wara'ah Hari ini Silatul Rahmi Betul-betul Membuat hati kita senang Penuh keberkahan Dan disini juga ada Ustaz Ahmad Habsy Disini ada Ustaz Fikri Al-Kathiri Disini ada Juga Muhammad Al-Abtas Dan ada yang lainnya Jazakumun Allahu khair Jazakum Dan disini kepada semua Para Pemerhati Yang Mengikuti Daripada pertemuan ini Saya hanya punya amanat Jangan lupa semua Untuk tetap Berada Di belakang Para habaib Dan ulama Yang istiqamah Ikuti mereka Cintai mereka Belak mereka Jaga mereka Jangan biarkan Siapapun Untuk mengganggu mereka Dan mudah-mudahan Ustaz Abdul Somad Kita sama-sama doakan So Indonesia Semuanya Agar beliau selalu Dirindungi oleh Allah Subhanahu Dijaga dari Makar-makar Musuhnya Kerajat beliau Ditinggikan oleh Allah Ditinggikan Sehingga akhirat Dan mudah-mudahan Beliau akan menjadi Pemersatu umat Islam Dan juga Penjaga Daripada agama Bangsa dan negara Dan betul Yang tadi sudah Beliau sampaikan Umat Islam di Indonesia Sebagai mayoritas Penduduk negeri Ini merupakan Perekat Yang selama ini Telah berhasil Menjaga Utuhan NKRI Jadi sekali lagi NKRI Sampai hari ini Masih ada Sampai hari ini Masih bangun Berdiri Tegak Di antaranya Adalah Karena Kerekatan Daripada Persaudaraan Persatuan umat Islam Dari Sabang Hingga Meruke Nah mudah-mudahan Ustadz Abdus Samad Allah subhanahu wa ta'ala Akan berkahi Daripada berjuangannya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan beliau Bagi juga seluruh umat Islam Di tanah air Di menangan yang nyata Amin Jadi pertolongan itu Datangnya dari Allah Dan kemenangan itu Sudah semakin dekat Maka berikanlah Kabar gembira Kepada orang-orang yang Jadi umat Islam di Indonesia Harus bersyukur kepada Allah Karena hijrah ke Mekah Saat ini Allah lahirkan Luar biasa Orang-orang yang begitu istimewa Ada Ustadz Abdus Samad Kemudian ada Ustadz Agus Nur Kemudian ada Habib Bahar bin Smit Dan juga banyak sekali Kalau saya harus sebutkan Satu persatu Ada Ustadz Adi Hidayat Ada Ustadz Zulkifli Ada Ustadz Kalau saya sebutkan Satu persatu Sampai pagi gak selesai Jadi luar biasa Orang-orang muda Allah munculkan di Indonesia Karena Allah tidak akan Pernah biarkan Indonesia Kosong dari pendakwa-pendakwa Allah tidak akan Pernah biarkan Indonesia Kosong dari pejuang-pejuang Pendegak kebenaran Dan keadilan Selamat berjuang Ustadz Abdus Samad Dan mudah-mudahan Umrahnya makbulah Amin Kekbalah Amin Insya Allah pulang ke Indonesia Semua yang hadir sini Zamban makbulah Amin Penyakitnya disembuhkan Amin Insya Allah Hajatnya dikabulkan Amin Dan saya pikir Ustadz Ahmad perlu kasih capetan Ustadz Ahmad Ustadz Ahmad Ustadz Ahmad Satu kalimat Insya Allah Sedikit penambahkan saja Untuk saat ini Benar apa yang dikatakan Guru kita Habib Ustadz Ahmad Semuanya Saat ini Jihad Jangan hanya pakai otot Tapi harus pakai otak Kalau mereka Bikin musik Lawan dengan nasyid Mereka bikin film yang gak benar Lawan dengan film religi Mereka bikin produk Lawan dengan produk Mereka bikin cyber Untuk menjatuhkan ulama kita Lawan dengan cyber Belak ulama kita Ceritakan kebaikan mereka Gambarkan semua Viralkan perjuangan mereka Amin Allahu Akbar Kalau mereka bikin aplikasi Kita bikin aplikasi Ini baru namanya jihad Dan yang paling urjat Jihad ekonomi Insya Allah Insya Allah Masya Allah Usaf Fikri Usaf Fikri Sekaliman Wait Walaupun gak ada purahu Alhamdulillah Rabbil Alamin Saya senang disini Pertama Saya salut dengan Akhlak daripada Al-Habib Rizik Shihab Siapapun yang datang Ketemu dengan beliau Selalu dipandang Dengan kasih sayang Dengan hormat Allah Kita doakan Habib kita Diberikan pandang Amin 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 Wadi kediaman Allah Ustaz Diri juga Begitu Allah Ustaz Ahmad Lama gak ketemu Ketemu disini Saya sempat tadi Bicara dengan beberapa Kawan disini Betapa indahnya Ada banyak Para kiai disini Tentunya para ustaz Kumpul semuanya Dan bisa saling mencintai Dan insya Allah Ini menjadi Berkah buat umat islam Makin bersaudara Makin bersatu Insya Allah Dalam pemenangan Untuk Orang-orang yang baik Amin Untuk Ustaz Diri Terima kasih banyak Habib Jazakallah Sekarang langsung Menemukan Ustaz Diri Selalu Dalam lindungan Allah Subhanallah Amin 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 Dunia bukan tempat tinggal Tapi dunia tempat meninggal Tapi bukanlah tempat tinggal kita Tapi dunia adalah tempat Yang akan kita tinggal Satu lagu terakhir Orang kaya mati Orang kaya mati Orang miskin mati Raja-raja mati Raya-raja mati Itu Ustaz Ahmad Yang bagus suaranya Karena gak ada yang pasti Di dunia kecil yang namanya kematian Capres belum tentu jadi presiden Cagup belum tentu jadi gubernur Cabup belum tentu jadi bupati Waktu sesi habis Tapi kalau camat gimana? Waktu sesi habis Mati Terima kasih Terima kasih